Oke guys, di video kali ini rangkuman spesial program 1.2 Tapi sebelum gitu, seperti biasa di channel ini kita react dulu untuk trailer versi 1.2 nya Untuk voice jepang dan subtitle bahasa indonesia So let's go Ini gue udah nonton ketiga kalinya Yang pertama kalinya gue merinding banget Asik Asik Boom 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 Oke jadi nanti akan ada area terbaru lagi ya Di versi 1.2 guys ada dua area Ini salah satunya nih Dan ada karakter baru juga pastinya si Blade Dan juga Kafka lalu ada si Lukai juga Ini di spesial program disebutkan katanya si Blade ini immortal teman-temannya Jadi abadi gitu Here we go Belah laut kambing Oh 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 Wow Keren banget asik Akhirnya Weld ikut ngebossing ya Dan Imbibitor Lunai Dan New Boss That's Weekly Boss terbaru adik-adik ya Apa aja sih nanti yang akan hadir di 1.2 Yang pertama jangan lupa untuk ditukarkan Freedom Code nya dan ini akan berakhir Mungkin besok siang ya Di tanggal 9 guys Dan itu mungkin di siang hari Disini kalian bisa dapetin 300 Stellar Jet Oke lanjut untuk karakter baru disini tuh Ada Blade dan juga Kafka Lalu ada Luka juga Blade ini elemennya Anemo atau Angin Lalu Path nya Destruction Kalau Kafka nihiliti Dan elemennya Lightning ya Ini bintang 522 nya Sedangkan untuk Luka dia nihiliti Elemennya Physical Banner pasir pertama nanti akan ada si Blade Lalu untuk karakter bintang 4 yang akan teretap itu Ada si Arlan lalu Shusheng Dan juga ada Natasha Lalu juga nanti akan ada Light Corn Signature nya si Blade ya Pastinya ya Lalu untuk di banner pasir kedua disini ada Kafka Dan untuk bintang 4 nya ini bagus ya Ada Servo, ada Luka karakter baru Dan ada si Shampoo temen-temen Dan ini untuk Signature Light Corn nya si Kafka ya Kalau dari tampilannya bagus banget ini Signature nya Oke untuk karakter Blade dan juga Kafka Sebenernya kemarin gue udah bahas juga Gue udah bikin videonya khusus tentang kit nya mereka Kalian bisa cek aja video gue untuk lebih jelasnya ya Intinya kalau untuk Blade ini tuh lebih ke DPS Sedangkan kalau untuk Kafka dia tuh lebih main ke Damage Over Time Atau DOT guys Sangat direkomendasikan sekali Kafka ini kalian pasangkan sama si Shampoo Karena Shampoo juga adalah karakter yang bisa meningkatkan Damage dari DOT Kafka pun juga begitu Nah kalau misalnya kalian juga sudah punya Luoca Miliki Blade itu akan lebih bagus lagi guys Nah sedangkan untuk Luka Luka adalah karakter tipe physical dengan pet mehility Yang dapat membuat musuh memasuki status bleed Yang mana status bleed itu adalah dari semua Damage DOT yang ada Dari semua elemen ya bleed itu yang paling sakit Di bawahnya itu adalah Pyro teman-teman ya Dan pada saat yang bersamaan mengakibatkan Damage Bleed tambahan pada target musuh berstatus bleed Wow nice Lalu melancarkan skill Luka dapat membuat musuh memasuki status bleed Dalam pertempuran Luka dapat memperoleh Fighting Wheel Dengan berbagai metode serangan mengkonsumsi sejumlah lapisan Fighting Wheel Dapat melancarkan Enhanced Basic Attack Jadi Basic Attack yang terupgrade ya Kalau misalnya kalian menggunakan lapisan Fighting Wheel ini Dan segera mengakibatkan bleed damage Tambahan sejumlah damage awal dalam presentasi tertentu pada target musuh berstatus bleed Nah ini gue ngerti kenapa si Luka ini dipasangkan juga di bannernya si Kafka ya Karena memang dia ternyata juga lebih mainnya di OT juga nih teman-teman ya Jadi kalian masukkan si Luka, terus Shampoo, Kafka, satunya mungkin nanti bisa diisi sama healer ya Atau tanker nantinya Dan ya jadilah tim di OT kalian teman-teman ya Oke lanjut lagi nanti ini dia yang gue tunggu-tunggu Akhirnya untuk tag terbaru dari Shianzo atau main story-nya akan di update juga teman-teman Seperti yang kalian lihat tadi di trailernya ya Nah quest-nya nanti diberi judul Pohon Pencakar Langit Seseorang membawa Stellarone ke Shianzo dan mengaktifkannya Itu hasil dari kerusuhan internal dan agresi eksternal Saat ini akar yang layu dan mati mulai tumbuh lagi Dan niat Stellarone Hunter untuk membawamu ke Shianzo perlahan terungkap Sayangnya di story kali ini yang kemarin yang ikut bosing di story itu adalah Himiko Sekarang giliran si Weld yang ikut pak ngebantu kita nantinya Asik Ditambah lagi kemungkinan Danheng kita juga nanti akan terupgrade ya Menjadi naga bosku di trailer dan kita lihat Ini bakal ngeri lagi Indibutor Lunai Gue juga penasaran nanti sama sosok dari Indibutor Lunai Tapi kayaknya emang ganteng itu ya Oke lanjut lagi ini dia untuk dua area terbaru nanti di versi 1.2 ada Alchemy Commission Dan satunya lagi ada Scale George Waterscape Oke lanjut lagi musuh terbaru kita Pantilia di Undying Ini akan menjadi weekly boss terbaru kita nantinya temen-temen ya Dan untuk itemnya ini nanti akan kita butuhkan untuk upgrade karakter Blade, Kafka dan juga Luka guys Lalu ada si Yancing juga nanti akan menjadi boss kemungkinan masuk di MOC Kemungkinan juga di SU atau mungkin di fitur lain ya Lalu ini juga nih ada King Kong pak ya Selain musuh yang ada di sini juga kalau nggak salah gue lihat di special programnya Ada serigala juga sih musuhnya ya Cuman kayaknya di sini tidak ditampilkan guys Salah satu binatang perang yang menyertai informasi tentara Oke dan ini The Ascended Wujud yang diinginkan para pengikut Disciples of Sanctus Medicus Wujud sejati yang menghilangkan beban umat manusia dan telah ditempa ulang menggunakan jalur keabadian Di zaman kuno mereka yang mencari keabadian menerima kebijaksanaan dari Ambrosial Arbor Dan menyebut diri mereka bangsa dewa Mereka hidup tanpa batasan membentuk daging mereka seperti sedang membentuk tanah liat Dalam pengubahan yang tak terhitung jumlahnya mereka justru sudah melupakan wujud asli mereka Oke selanjutnya ini dia untuk relik terbaru guys ya Mantap sekali ada 4 loh Oke kita cek dari relik yang satu ini ya Longevus Disciples ya Ini 2 setnya meningkatkan HP Oke lalu 4 setnya disini tuh saat pengguna terkena serangan atau HPnya dikonsumsi oleh rekan tim Termasuk pengguna sendiri atau termasuk pengguna sendiri Street rate akan meningkat selama giliran tertentu Efek ini dapat ditumpuk Nah ini sangat cocok untuk Blade pastinya Karena Blade itu elemental skillnya kan nanti akan mengkonsumsi darah dirinya sendiri Dan katanya juga nanti ini akan cocok sama Jingliu Lalu relik selanjutnya ini ada Messenger Traversing Hacker Space Dan ini adalah set yang menurut gua cocok untuk beberapa karakter Harmony ya Dan juga support lainnya Ini 2 setnya meningkatkan speed Lalu 4 setnya saat pengguna melancarkan ultimate pada rekan tim Speed seluruh rekan tim nanti akan meningkat sekian persen untuk giliran tertentu Untuk efek ini tidak dapat ditumpuk guys Lalu untuk relik selanjutnya ini Planner Ornament Ini Rutilan Arena 2 setnya tuh meningkatkan crit rate pengguna Lalu meningkatkan damage yang diakibatkan basic attack dan skill ketika crit rate pengguna saat ini lebih dari atau sama dengan jumlah tertentu Planner selanjutnya ini ada Broken Kill Untuk 2 setnya ini efek resist pengguna meningkat Lalu meningkatkan critical damage seluruh rekan tim ketika efek resist pengguna lebih dari atau sama dengan jumlah tertentu Dan ini sangat cocok untuk karakter-karakter abundance atau preservation ya Biar kasih buff critical damage ke DPS kalian coy Oke lanjut lagi Ini eventnya asik banget HSR mantap banget Tiap patch dikasih event karunia seperti ini Mantap sekali ya Jadi ini daily login kalian bisa dapetin 10 special ticket kawan-kawan Dan ini nanti akan muncul ketika patchnya sudah di update ya Nah selanjutnya dongeng luar biasa Di sini kita bisa dapetin item-item yang ada di bawah sini ini kalian cek aja stellar jet dan lain-lain Lalu event ke mana kau troter misterius Dapat stellar jet dan lain-lain Gue suka sama reward yang ada di sini ya Untuk kita mungkin yang mencari resources untuk upgrade light Con upgrade level karakter dan upgrade relic Selanjutnya di sini ada retakan planner lagi Reward ganda lagi kawan-kawan Semoga untuk event ini tiap update, tiap patch akan selalu hadir Amin Event pencarian harta karun bawa tanah Nah di sini nanti kita dapetin stellar jet dan lain-lain Dan juga item untuk pilih status utama di CTSis relic ya Dan satu lagi adalah chat box Ketika kita chat tampilan chat box kalian akan berubah seperti ini nantinya Lalu alam kanehan di sini kita akan mendapatkan double reward lagi ketika mencari relic di tantangan Cavern of Corretion Wow mantap coy Jadi selain di planner double reward Cavern of Corretion pun juga dapet double reward juga kita Mantap sekali event ya Nah selain itu juga Simulated Universe juga nanti akan kedatangan dunia ketujuh teman-teman ya Oke lanjut lagi di sini ada catatan pelayaran kapal pencarian keabadian Nah ini kita bisa dapetin Yukong secara gratis di Forgotten Hall ya Sepertinya yang Xingqiu nanti akan diganti ya kemungkinan ya diganti sama Yukong nantinya Nah di sini ada misi bersamanya Yukong dan juga ada misi bersamanya si Kafka guys Lalu di sini ada Eco of War Divine Seed lagi Ini hadiah dari weekly boss terbaru kita ya Nanti ini itemnya untuk upgrade karakter terbaru nanti Kafka, Blade dan juga Luka Lalu ini ada penambahan juga di Stagnant Shadow yang mana ini itemnya kalau nggak salah untuk karakter Blade Jadi ini stage baru ya di Stagnant Shadow Ini material ascension untuk karakter Wind ya Memang khusus Blade ini Nah ini dia untuk yang checked box tadi ya Oke guys jadi itu dia tadi fitur-fitur nanti akan hadir di versi 1.2 Kalau gue nggak sabar untuk lanjut story yang ada di Exian Zoo nantinya ya Itu scene-nya tadi di trailer battle epic sih serius Oke jadi sampai nonton video kali ini guys Thank you semua buat kalian nonton Dan insya Allah kita ketemu lagi di video Nekai Star Real berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax